Pemirsa DPRD Kabupaten Cianjur di ruangan rapat paripurna DPRD, kami siang kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas tiga buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Cianjur. Sidang paripurna DPRD dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Andri Suryadinata, kami siang digelar dengan agenda mendengarkan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang tiga buah raperda, yakni perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang RPJMD tahun 2016-2021. Selanjutnya mengenai penyertaan modal ke PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten, serta perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa. PLT Bupati Cianjur Herman Suherman menyampaikan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas rancangan peraturan daerah. Dalam jawabannya, PLT Bupati menyepakati mengenai penyertaan modal harus adanya prinsip kehatian-hatian yang nantinya ke depan menjadi bisnis plan dan harus berkomitmen sesuai perundang-undangan yang berlaku. Yang tentunya penyertaan modal ke PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten ini merupakan langkah positif demi untuk kemajuan perekonomian masyarakat Cianjur. Pertanyaan terhadap ketiga buah raperda pusul eksekutif untuk dibahas lebih lanjut dan semoga menentukan ketiga buah raperda pusul eksekutif dan kepada praksi partai golongan karya atas pandangan umum. Pertanyaan terhadap Pembangunan Daerah Jabar dan Banten KBK harus memperhatikan prinsip kehatian-kehatian. PLT Bupati Cianjur juga menjelaskan untuk menjaga konsistensi keselarasan dan kesinambungan perencanaan maka dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah No. 9 tahun 2016 tentang pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021. Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dadang Sutermo, terkait raperda penyertaan modal menanggapi jawaban dari pihak eksekutif bahwa sepanjang itu membantu terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, fraksi PDI Perjuangan Sepakat dan Menyetujui dengan syarat sesuai perundang-undangan yang berlaku. Pihaknya juga menegaskan penyertaan modal ini jangan sampai menjadi kepentingan segelintir orang. Untuk mempertahankan komposisi saham 1,04 persen kalau tidak melakukan setoran modal, komposisi saham PMD Cianjur akan terdiri oleh PMD lain. dan akan berpengaruh terhadap depiden yang diterima oleh PMD Cianjur. Ada 20 kabupaten kota yang sudah melakukan penyertaan modal di tahun 2018. Itu memang harus kita perhatikan juga. Karena secara otomatis akan terdiri dan secara otomatis pula depiden akan menurun apabila tidak ikut penambahan saham karena yang paling pokok penambahan penyertaan modal itu harus lurus dengan kebutuhan peningkatan kegiatan usaha atau buat ekspansi usaha baru. Selanjutnya untuk menetapkan ketiga buah raperda usul eksekutif tersebut, DPRD Kabupaten Cianjur sebelumnya akan membentuk pansus untuk dibahas di Banmus. Heris Diawan, Bandung TV